Di sini terdapat soal yaitu akan diselesaikan menggunakan konsep integral parsial, yaitu integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dU. Pada soal ini 3x pangkat 2 sebagai U dan 2x pin 1 pangkat 3 dx sebagai dV. Penyelesaiannya juga dapat menggunakan unsur tabel, di mana terdapat unsur U yang akan diturunkan dan unsur dV yang akan diintegralkan. Jadi kita membutuhkan konsep turunan dan konsep integral. Konsep integral yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian konsep turunan yaitu ketika Y sama dengan A dikali x pangkat n, maka turunan Y terhadap variable X adalah Y aksen sama dengan A dikali n dikali x pangkat n minus 1. Jadi pertama kali kita akan menurunkan unsur U, di sini U sama dengan 3x pangkat 2, jadi akan diturunkan hasilnya adalah 6x. Kemudian 6x diturunkan menjadi 6 dan 6 diturunkan menjadi 0. Kemudian kita akan mengintegralkan unsur dV yaitu integral 2x minus 1 pangkat 3 dx. Di sini kita misalkan sebagai variable T jadi T sama dengan 2x minus 1. Karena di sini terdapat dx, jadi kita akan mencari turunan T terhadap variable X. Maka menjadi dt per dx sama dengan 2. Jadi dx sama dengan dt per 2. Kemudian kita akan mencari hasil pengintegralannya adalah integral T pangkat 3 kemudian dx diganti dengan dt per 2. Jadi sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 4 dikali T pangkat 4 plus C. Maka menjadi 1 per 8 dikali T pangkat 4, T kita substitusikan kembali dengan 2x minus 1 pangkat 4 plus C. Kemudian 1 per 8 dikali 2x minus 1 pangkat 4 akan diintegralkan lagi menjadi 1 per 8 dikali 1 per 5 dikali 2x minus 1 pangkat 5 dikali 1 per 2. Kemudian akan diintegralkan lagi dikali 1 per 8 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 dikali 2x minus 1 pangkat 6 dikali 1 per 8. Kemudian hasil pengintegralannya adalah Kita kalikan secara silang Jadi dari 3x pangkat 2 dikalikan ke sini Tandanya plus Dari 6x dikalikan ke sini Tandanya minus Dari 6 dikalikan ke sini Tandanya plus Kemudian dapat dituliskan Hasil pengintegralannya adalah 3 per 8 Dikali x pangkat 2 Dikali 2x Min 1 pangkat 4 Dikurang 6 per 80 Dikali x Dikali 2x Min 1 pangkat 5 Ditambah 6 Per 960 Dikali 2x Min 1 pangkat 6 Plus C Kemudian 6 per 80 Dapat disederhanakan menjadi 3 per 40 Kemudian 6 per 960 Dapat disederhanakan menjadi 1 per 160 Maka hasil pengintegralannya adalah 3 per 8 Dikali x pangkat 2 Dikali 2x Min 1 pangkat 4 Dikurang 3 per 40 Dikali x Dikali 2x Min 1 pangkat 5 Ditambah 1 per 160 Dikali 2x Min 1 pangkat 6 Ditambah C Sampai jumpa di soal berikutnya Min 1 pangkat 5 Min 1 pangkat 5 Min 1 pangkat 5 Min 1 pangkat 5 Terima kasih.